Masa saat mencuri ikan di Belitar, Jawa Timur. Pelaku babak belur dihajar masa yang geram terhadap aksi pelaku. Walisul langsung melemankan pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan warga. Selain menghakimi pelaku, warga juga membakar motor milik pelaku hingga hangus. Pelaku yang berjumlah tiga orang tersebut kepergok warga saat berada dalam kolam ikan hias. Dua orang pelaku berhasil kabur, melarikan diri ke persawahan. Pelaku terpaksa menjalani perawatan intensif di RSUB Mark di Waluyo, kota Belitar. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang berhasil kabur saat akan ditangkap. Pemirsa tiga anggota poli minyak kelapa salut atau sipo mentah milik PT. Nagamas Palm Oil Lestari yang beroperasi di dalam kawasan PT. Pelindung 1 Dumairi yang terbakar. Kebakaran terjadi saat pabrik sedang berproduksi. Kebakaran api pertama kali muncul dari salah satu sisi bagian pabrik. Kebakaran api dengan cepat membesar dan menjalar kebangunan pabrik lainnya. Kebakaran seketika membuat kepanikan di sekitar kawasan pabrik. Kebakaran yang cepat membesar dikucu tiupan angin dan api berhasil dipadamkan tiga jam kemudian. Satu orang karyawan dilarikan ke RS UD Dumai untuk mendapatkan perawatan medis karena korban mengalami sesak nafas akibat menghirup asap kebakaran pabrik. Tugas di kota baru Kalimantan mengamuk dan melakukan penganiayaan terhadap satu keluarga di desa Bontosunggu, Goa. Suasana di desa Bontosunggu seketika mencekam masa yang berkumpul di salah satu rumah warga yang menjadi korban penganiayaan tiga oknum polisi. Tiga oknum polisi tersebut menganiaya empat orang warga yang merupakan satu keluarga dan melakukan perusakan rumah serta mobil mulai korban. Motif ketiga oknum anggota polisi yang mengamuk diduga masalah utang-utang. Saat ini ketiga oknum polisi tersebut telah diamankan di kantor Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Ratusan kios pedagang yang berada di area pasar Permai, Lorong 103, Masuk Gami, Koja, Jakarta Utara, Lutus, terbakar. Kebakaran membuat panik sejumlah pedagang. Delapan kios toko yang berada di pasar Permai, Lorong 103, Koja, Jakarta Utara, Lutus, terbakar pada hari Minggu dini hari tadi. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari titik lokasi kebakaran. Kebaran api pertama kali muncul dari kios yang menjual peralatan elektronik di lantai satu. Api dengan cepat menyebar ke kios lainnya. Asap pekat turut mengepul hingga ke lantai tiga bangunan pasar. Musibah kebakaran yang melanda area pasar Permai ini pun membuat panik para pedagang. Para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangannya dari dalam kios yang belum terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran dan sebuah mobil snorkel untuk menjinakkan api. Dalam satu setengah jam, api dapat dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran. Kini kasus kebakaran kios di pasar Permai, Koja ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian, Polsek Koja, untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Ong Soehirman, TV One mengabarkan. Paga dan Subang, Jawa Barat terbakar. Kolbaran api dengan cepat melahap hampir setiap kios pasar tradisional. Api semakin membesar seiring dengan banyaknya bahan yang mudah terbakar yang dijual para pedagang. Kondisi tersebut diperparah oleh nilinya mobil pemadam kebakaran di daerah Subang. Menurut keterangan warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam. Tidak ada kolban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Resor Subang. Pemirsa puluhan anak mit antrian di pelaguhan bakahan di Lampung. Pada berita yang terhimpit saat orang tua berusaha masuk kapal dari pelabuhan bakahuni menuju Pulau Jawa. Antrian ini terjadi di jalur naik gangway dermaga 1, 2, dan 3. Kondisi antrian juga diperparah jalur masuk kapal yang kecil. Para petugas juga kewalahan mengatur ribuan pemudik yang berebut masuk kapal. Hari ini dan pada hari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesat tujuh orang pemudik tewas dan satu kritis dalam tabrakan mobil jenis minibus dengan bus di Tol Cipali, kilometer 166 Majalengka. Identitas korban belum dipastikan dari lokasi ditemukan KTP berdomisili Jakarta Timur. Seluruh korban merupakan penumpang minibus. Enam orang tewas di lokasi kejadian, satu meninggal di rumah sakit, dan satu lainnya masih kritis. Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka menyatakan kecelakaan terjadi setelah minibus dari arah Cirebon menuju Jakarta tiba-tiba oleng melawan arus dan naas minibus bernomor polisi B1805EKX ini bertabrakan dengan bus setia negara bernomor polisi E7607YC dari arah berlawanan. Ini tadi yang lakinya ada berapa? Lakinya dua. Dirlantas Polres Majalengka menggelar olah tempat kejadian perkara sekitar pukul 4 dini hari. Didapati kendaraan terseret hingga 40 meter dari titik awal tabrakan. Dugaan sementara, supir minibus yang juga korban tewas mengemudi dalam keadaan mengantuk. Ketujuh korban tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arjawinangun, Cirebon. Satu korban kritis dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras, Cirebon. Sementara mobil minibus sudah dibawa ke pintu tol Kertajati, Majalengka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.